Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi Untuk mulai bisa berjualan, kalian gak perlu membutuhkan modal yang banyak dan juga bahan-bahan yang sangat simpel Nah, untuk ide jualan kali ini, kalian hanya memerlukan 3 bahan saja, hasilnya enak banget dan cara pembuatannya juga gampang Yuk langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama, siapkan dulu bahan bakunya, disini aku menggunakan pisang raja matang Bisa juga diganti dengan pisang kepok, ataupun jenis pisang yang cocok untuk dibuat gorengan Nah ini pisangnya aku pakai beberapa buah, kita akan kupas dulu kulitnya Oh iya, pemilihan pisangnya ini jangan yang lembek ya, jadi harus pisang yang matang tapi tidak terlalu matang Langkah selanjutnya, pisang ini akan dipotong-potong dulu seperti ini, jadi pisangnya itu menyerupai koin Dipotong kecil-kecil seperti ini, lakukan hingga selesai Untuk banyaknya pisang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nah, kalau sudah ini langsung aja sisihkan dulu Kemudian siapkan wadah, masukkan 1 sendok makan gula, ditambah dengan 5 sendok makan tepung terigu Kemudian tambahkan secukupnya air putih Untuk penambahan air putih ini, disesuaikan aja ya jumlahnya Tambahkan sedikit demi sedikit secara berkala, sampai mendapatkan adonan tepung yang pas Adonan tepung ini digunakan sebagai bahan pencelupnya ya Nah, ini udah diaduk-aduk sampai teksturnya kurang lebih seperti ini, kalau sudah sisihkan dulu Kemudian untuk bahan selanjutnya yaitu tepung panir Tepung panir ini digunakan sebagai bahan coating atau bahan yang menyeliputi pisangnya Oke, sekarang ke step cara pembuatannya ya Masukkan potongan buah pisang ke dalam bahan pelapis Ini tinggal dimasukkan aja, kemudian pindahkan ke atas tepung panir Lapisi potongan pisangnya sampai tertutup semuanya dengan tepung panir Kurang lebih seperti ini hasilnya Ulangi lagi, meng-coating potongan pisang menggunakan bahan pelapis dan tepung panir hingga semuanya selesai Setelah semua potongan pisangnya dilapisi dengan tepung panir, ini sudah menyerupai koin ya teman-teman Ini siap untuk kita goreng Siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan, kemudian masukkan pisang Kemudian kita akan goreng menggunakan api sedang cenderung kecil saja Supaya warnanya itu bagus, golden brown dan tidak cepat gosong Sambil diaduk-aduk seperti ini ya, supaya matangnya itu merata Tidak perlu lama menggorengnya ya, cukup sampai warnanya golden brown seperti ini aja atau keemasan Langsung diangkat dan ditiriskan, lalu goreng lagi sisa pisang yang belum digoreng Nah ini hasilnya ya teman-teman, ini aku tadi pakai 7 buah pisang, hasilnya jadi sebanyak ini Langsung aja ke cara penyajiannya, disini aku menggunakan tin wall ukuran 200 ml Kemudian masukkan pisang koin crispy-nya Lalu aku kasih topping glass strawberry Untuk glassnya ini boleh banget sesuai selera dan sesuai kebutuhan atau request pelanggan Bisa pakai rasa coklat, untuk toppingnya bisa juga ditambah glass coklat, ditambah mesos, ditambah keju Pokoknya bisa disesuaikan dengan selera ya untuk toppingnya Untuk kemasannya pun bisa disesuaikan juga Kalau tidak ada box tin wall seperti ini bisa menggunakan styrofoam Pisang digoreng biasa aja tuh udah enak Apalagi dibikin crispy kayak gini Dikasih glass strawberry, bah ini enak banget Cocok banget untuk ide jualan Nah gampang banget kan untuk ide jualan kali ini Terima kasih udah nonton Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di videoku selanjutnya Wassalamualaikum